Bismillahirrahmanirrahim Kembalinya status Hagia Sofia sebagai masjid yang ditandai dengan pelaksanaan Sula Jumat pada 24 Juli mendatang membuat muslim bersuka cita. Namun, tahukah Anda, dua tahun lalu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah mengundang Putra Aceh Ustadz Takdir Feriza Hasan membaca ayat suci Al-Quran di Hagia Sofia? Di akun Facebook Takdir Feriza SPDI, Kori Asal Serambiweka terlihat melantunkan Sulat Fatir ayat 29-35 untuk peringatan nuzul Al-Quran tahun 2018 di Hagia Sofia. Takdir Feriza Hasan sendiri berprestasi di dalam dan di luar negeri. Menjuarai Musabah Kotilawatil Quran Internasional di Turki, pria 34 tahun menerima hadiah dan penghargaan dari Presiden Erdogan pada Ramadan tahun 2013. Sebelumnya, takdir memenangi MTK Internasional Dunia Melayu Dunia Islam tahun 2013 di Melaka, Malaysia. Alumnus IAIN Araniri Banda Aceh hingga kini masih aktif membagikan kemerduan suaranya dalam mengaji dan menyanyi lagu religi di media sosial serupa Instagram dan YouTube. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.